Intro Ultras PSG pasang sepanduk hina Messi di markas Inter Miami Fankaris keras PSG masih saja sakit hati dengan Lionel Messi Segelindir Ultras PSG terbang ke Miami Demi membentangkan sepanduk untuk menghina Lionel Messi Ultras PSG membentangkan sepanduk berwarna hitam di depan DRVPNK Stadium Gendangnya milik Inter Miami Dan penerit itu bertuliskan, Messi akhirnya mendebaksi songong Sepanduk cemauan dari Ultras PSG tersebut tidak meruntuhkan moral dari Messi Lampulga menjalani debu sempurna di MLS Dengan berhasil menyumbangkan dalam kemenangan Inter Miami 2-0 Keren Terny resmi merapat ke Real Sociedad Keren Terny meninggalkan Arsenal pada musim panas ini Begah soal Skotlandia tersebut Resmi pindah ke Real Sociedad dengan status pinjaman Berdasarkan pernyataan resmi dari klub Keren Terny pindah ke Real Sociedad dengan status pinjaman Dia akan memperkuat Real Sociedad selama satu musim Dan Sociedad tidak memiliki opsi atau kewajiban pembelian Alhasil pemain berusia 26 tahun tersebut Akan kembali ke Arsenal setelah masa peminjamannya berakhir Roberto Mancini resmi jadi pelatih Timnas Arab Saudi Roberto Mancini sudah menemukan pekerjaan baru Setelah mengundurkan diri dari Timnas Italia Dia kini telah ditunjuk sebagai pelatih baru dari Timnas Arab Saudi Menurut laporan dari Football Italia Mancini dikontrak sampai tahun 2027 Dia juga akan mendapatkan bayaran total mencapai 25 juta euro per tahun Mancini menggantikan posisi dari Herve Renard Pertandingan pertama sebagai pelatih Timnas Arab Saudi Akan diadakan pada tanggal 8 September mendatang Ketika Arab Saudi melawan Costa Rica di St. James Park milik Newcastle Manchester United akan persiapkan kontrak baru untuk Eric Tenha Kabar baik datang dari Manchester United Karena saat ini pihak manajemen akan mempersiapkan kontrak baru untuk Eric Tenha Kabar ini sendiri dilansir oleh The Daily Star Di mana pihak Leicester pemilik dari Manchester United Sedang merencanakan penawaran baru untuk memberikan kontrak baru kepada Eric Tenha Meski kedepannya pemilik Manchester United bisa saja berganti ke pemilikan Untuk saat ini sendiri kontrak Eric Tenha akan habis di tahun 2025 Dan perpancahan kontrak baru itu dikabarkan akan berdurasi 2 tahun Yang nantinya masa bakti dari Eric Tenha bisa mencapai tahun 2027 mendatang Eric Tenha terus catatkan gol di Bayern München Eric Tenha kembali mencatatkan namanya di papan skor saat München mengalahkan Osburg di Bundesliga Yang seolah menunjukkan bahwa Dorton tak salah untuk bisa mendatangkannya dengan harga mahal Eric Tenha sendiri mencatatkan 2 gol saat München menang 3-1 di pekan kedua Liga Jerman Dengan catatan ini, Kane sudah mencatatkan 3 gol dalam 2 laga awal Bundesliga Performa Kane diharapkan terus meningkat seiring berjalannya musim Terutama di laga-laga krusial Usai kalahkan Nottingham Manchester United siap hadapi Arsenal di Emirates Stadium Setelah mengalahkan Nottingham Forest, Manchester United selanjutnya Akan menghadapi Arsenal di Emirates Stadium Dan Tenha memastikan kalau timnya siap untuk berkunjung ke markas milik The Gunners tersebut Tentu saja, pertama kami menikmati ini karena ini penting untuk kemenangan Tapi tentu saja, kami harus menatap pertandingan berikutnya Kata Tenha dikutip dari laman RS Miklum Bermain kolektif cara Tottenham menggantikan peran dari Harrigan James Madison dengan senang hati memikul tanggung jawab di Tottenham Namun ia bersikeras bahwa dibutuhkan sebuah upaya kolektif Untuk bisa menggantikan Harrigan Madison terus tampil mengesankan dengan seragam nomor 10 di Tottenham Yang sebelumnya dikenakan oleh Harrigan Pemen berusia 26 tahun ini menegaskan bahwa filosofi mantan bos Celtic Yanni Poste Coglu Telah menjadi kunci bagi awal yang baik bagi Tottenham Spurs Meski kehilangan sang kapten timnas Inggris tersebut Bus Aston Villa diserang pakai batu batak Setelah meraih kemenangan dengan skor 3-1 atas Tuan Roma Skor Aston Villa hendak meninggalkan Burnley Oleh Waskin dan kawan-kawan hendak kembali ke Midlands Namun di tengah perjalanan insiden buruk terjadi Bus yang membawa skor dari Aston Villa tersebut diserang Kejadian tersebut terjadi di persempangan 10 jalan raya sebelah barat Burnley Serangan tersebut menimbulkan kerusakan yang cukup parah Pasalnya bagian depan bus yang mengangkut skuad dari Aston Villa tersebut Dilempar dengan batu batak Sampai kaca depan bus rusak parah Liverpool comeback dramatis atas Newcastle United Liverpool mewujudkan comeback dramatis untuk menggulingkan Newcastle United dengan skor 2-1 Dalam laga pekan ketiga Bertandang ke Saint-James Park Laga berjalan penuh drama dan sangat sulit untuk Liverpool Newcastle tampil jauh lebih baik di hadapan pendukungnya sendiri Dan Liverpool bahkan harus melawan dengan 10 pemain sejak menit ke-28 Kali ini Antoni Kardin membawa Newcastle United unggul lebih dahulu di menit ke-25 Liverpool sempat kesulitan sampai akhirnya Darwin Yunyes Masuk dan menjadi pahlawan dengan 2 golnya di ujung laga Dengan kemenangan ini Krusial bikin Liverpool untuk merangsak naik ke peringkat 4 kelas main Sementara Liga Premier Inggris Menang dramatis Jarkan Klopp sebut itu hasil terbaiknya sebagai pelatih Jarkan Klopp kirang bukan kepalang dan mengaku Kemenangan comeback Liverpool dengan 10 orang pemain di Newcastle Adalah salah satu kemenangan terbaik yang ia pernah raih sebagai seorang pelatih Dalam seribu pertandingan saya sebagai pelatih Saya tidak pernah mengalami pertandingan seperti ini Dengan 10 pemain dan atmosfer seperti ini Melawan-lawan seperti ini Saya cukup yakin itu tidak pernah terjadi Momen-momen ini sangat jarang terjadi Dan sangat spesial Ujar dari Jarkan Klopp Klopp sebut Van Dekta layak mendapatkan kartu merah Jarkan Klopp merasa Virgil van Dekta layak mendapatkan kartu merah Saat Liverpool menghadapi Newcastle United Ia menganggap kontak Van Dekta terhadap Alexander Isaac adalah minim Klopp merasa di awal musim ini Liverpool sering dirugikan oleh Wasid Diketahui minggu kemarin Liverpool juga mendapatkan kartu merah terhadap pelanggaran Michael Hester Walaupun akhirnya setelah banding hukuman itu resmi dicabut Dan kini kabar terbaru dari FA menjatuhkan Virgil van Dekta Larangan bermain Tetapi setelah direvisi hukumannya tidak tiga kali pertandingan Dia hanya akan absen selama satu pertandingan saja Seville United kalah dari Manchester City Manchester City berhasil menang tipis atas Seville United dilega Bukan ketiga Premier League Satu gol Seville dicetakan oleh Jadon Sementara gol City dicetakan oleh Erling Haaland dan juga Rodri Dengan hasil ini City sekarang mengemaskan 9 poin Dan berada di puncak kelas semen sementara Sementara itu Seville United berada di posisi ke-17 tanpa poin sama sekali Juventus ternyata masih belum berubah Juventus di laga pembuka tampil meyakinkan Tetapi di pekan kedua Liga Italia tampaknya sama seperti musim yang lalu Juventus harus puas berbagi angka dengan bolonya Bermain di Allianz Stadium, Juventus menyudai laga dengan skor akhir 1-1 Juventus yang tampil di kandung sendiri justru tertinggal sejak menit ke-24 Yang dicetakan oleh Lewis Ferguson Biangkoneri lantas baru bisa menyamakan kedudukan Dan selamat dari kegalahan di menit ke-81 berkat gol dari Dusan Vlahovic AC Milan memang tidak salah pilih Christian Pulisic AC Milan sudah mendatangkan sejumlah pemain baru untuk musim panas ini Dan nama Christian Pulisic adalah salah satunya Pulisic dibeli seharga 20 juta euro dari Chelsea Dan untuk transfer winger 24 tahun asal Amerika Serka tersebut Milan sepertinya tidak salah pilih Dan seiring keberadaan dari Christian Pulisic Sisi kanan serangan AC Milan kini mulai tambah aktif Pulisic diketahui sudah memainkan dua pertandingan untuk AC Milan di musim ini Dan dari dua laga tersebut Pulisic selalu mencetakan gol untuk Rossoneri Lamin Yamal jadi bintang baru Barcelona Lamin Yamal menampilkan permainan terbaiknya pada lega Villarreal versus Barcelona Yamal dalam kali ini berkontribusi langsung pada satu gol yang disarankan oleh Barcelona Yamal yang dipasangkan di sayap kanan bermain fantastis Dia mencatatkan satu asis untuk gol yang dicetakan oleh Gavi di menit ke-12 Yamal juga berkontribusi saat Ropit Lewandowski mencetakan gol keempat Barcelona di menit ke-71 Selain itu pemain perusia 16 tahun itu hampir saja mencetakan gol Dari empat percobaan yang telah dilepaskannya Dan berkat penampilan api dari Yamal, Barcelona memenangkan pekan ketika Liga Sepanyol dengan dramatis Barcelona menampak tiga di Estadio de la Geramica Bayer Munchen kini incar Wilfred Dindy dari Leicester City Pasar transfer musim panas akan ditutup kurang dari satu pekan Namun Bayer Munchen masih belum menyelesaikan urusannya Dasar-dasar bundis Liga itu dikabarkan masih ingin mendaratkan Wilfred Dindy dari Leicester City Dilasir dari Kekar Dindy sudah menyetujui tawaran untuk bergabung dengan Bayer Munchen Namun Rasa Sabunis Liga Jerman tersebut Enggak menggelontorkan dana besar untuk bisa mendaratkannya Menurut pemberitaan media Jerman, Thomas Tussil berencana untuk meminjam Dindy selama satu musim Arasmi WSM Perkenalkan Mohamed Kudus Mohamed Kudus akhirnya berlapu di Bremerling Pemenang Salgana tersebut meninggalkan Ajax untuk bergabung dengan WSM United Menurut laman resmi klub, Leicester mendatangkan Mohamed Kudus dari Ajax secara permanen Dan sang pemen dikontrak selama lima tahun ke depan WSM United tidak menjelaskan berapa nilai transfer untuk Kudus tersebut Namun bakar transfer Fabrizio Romano mengabarkan Kalau kepindahannya Kudus, kini memakan biaya mencapai 45 juta euro Manchester United terlepas Henderson dan datangkan keeper Turki Manchester United segera melepas Dan Henderson ke Crystal Palace Dan untuk penggantinya, mereka sudah hampir mendapatkan keeper Venerbahce yakni Altai Bayendir ESPN melaporkan Henderson akan segera pindah permanen ke London dengan biaya transfer mensampai 20 juta pounds Sementara Bayendir hanya perlu ditebus harga 4,5 juta euro saja Kepala sal Turki tersebut sudah menjalani tes medis Begitu Henderson resmi bergabung dengan Crystal Palace Maka Manchester United akan segera menutaskan pemen berusia 25 tahun tersebut Bayendir nantinya akan menjadi debuti dari Andre Onana Krisis Begiri Manchester United tertarik datangkan pemain Barcelona Manchester United saat ini tidak memiliki Begiri senior yang handal karena cedera menimpa para pemain utama mereka seperti Luxor dan juga Tirol Malaysia Manchester United pun kini telah bertanya kepada Barcelona mengenai kemungkinan untuk mendatangkan sang pemain bertahan Sepanyol tersebut Laporan dari Bill melaporkan bahwa negosiasi antara Manchester United dan Barcelona sedang berlangsung untuk bisa mendatangkan Marcos Alonso PSG setuju lepas Marco Ferrati PSG dilaporkan setuju untuk melepas gelendang asal Italia yakni Marco Ferrati ke klub kontestan Liga Qatar yakni Al Arabi Dalam laporan terbaru dari Fut Mercato menyebutkan Jika PSG sudah menyepakati tawaran yang disodorkan oleh Al Arabi dan kepindahan Ferrati ke timur tengah diperkirakan hanya menunggu waktu Jika kepindahnya resmi terlaksana Maka Ferrati akan mengakhiri pengabdiannya bersama Les Parisieng yang sudah berlangsung sebanyak 11 tahun Resmi Joao Cancelo bergabung dengan Barcelona Fabrizio Romano mengabarkan bahwa Joao Cancelo telah menyelesaikan kepindahnya pembeliannya dari Manchester City menuju Barcelona dikabarkan oleh Romano Joao bersiap untuk berangkat ke Barcelona pada malam ini Persatik ketahui telah sepakat untuk meminjam sang pemain dengan klausul opsi pembelian secara permanen Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!